hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my YouTube channel nah pada video kali ini gua mau ngebahas nih beberapa aksesoris yang gua pasang di Suzuki Skywave gua ini nah kita lihat dulu ya penampilan totalnya seperti apa ya sebenarnya sesimpel dan sederhana ya dan enggak banyak aksesoris yang gua sematkan di motor ini paling dari ruang kokit sih cuman ini aja sih oke enggak terlalu banyak ya sebenarnya ya Nah paling yang menurut kalian penasaran sih di bracket ini eh jangan kemana-mana gua akan ngulas semuanya dan saksikan terus videonya sampai selesai ya selamat menikmati selamat menikmati Nah pertama yang mau gua kasih tau sih mungkin sekalian detail dari harganya kali ya hal pertama yang gua pasang yang itu di ini dia nih windshield ini windshield nya cukup tinggi ya gua lupa nih berapa cm kalau nggak salah sekitar 60 cm ya kalau nggak salah ini gua beli di e-commerce ini harganya di 200.000 ini banyak lirik ya dari Bandung ya dari Bandung oke nah ini untuk bautnya dia eh masing-masing tiga ya untuk aslinya sih cuman dua kanan kiri nah ini udah gue tambahin jadi tiga jadi lebih kokoh dan dia ini untuk instalasinya nyangkut di spion untuk dudukan bracketnya nah lalu hal berikutnya yang gua pasang yaitu ini pond holder dari motowolf ya warna silver ini dudukannya dari spion juga dia bisa rotasi ya 360 derajat ini gua beli di harga 180 ribu lalu 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 berikutnya gua beli cup holder nah pasti bertanya-tanya nih bang kan disk keweb kan udah ada bang cup holdernya nah untuk disk keweb cup holdernya ini cuman segini jadi kalau ada lubang atau gajru kan ya gua ngebut gua hantem lubang derr suka mental nah makin gua taruh di sini ini lebih dalam eh nggak cuman karena ini aja sih gua kan orangnya ausan ya jadi gua kudu nyetok dua sih biasanya untuk minum oke nah ini harganya untuk yang didudukan spion ya kalau nggak salah 100.000 ya gue juga lupa sih ini dari motowolf juga oke nah yang berikutnya tas ini tunnel bag yang didesain untuk skeweb 125 ini Homet ya buatan orang Bandung nih kebetulan gua beli di komunitas skeweb ada yang nawarin ya udah boleh lah gua coba beli nah kenapa gua beli ini gua kan anak dua ini satu kan Nah gua kalau boncengan berempat ini kan jok udah panjang nih Nah jok udah panjang nah ini bisa jadi tumbuhan buat anak gua duduk depan jadi bisa sebagai bangku juga asalkan ini lo padetin nih kalian padetin ya pakai jas hujan atau apa lo rapet-rapetin ini rapet-rapetin aja nih jadi dia padet nah ini gua beli di harga 200.000 tunnel bag khusus untuk Suzuki skeweb ini bahannya kulit sintetis ya katanya sih waterproof cuman gua belum pernah coba sih hujan-hujanan beres lalu berikutnya gua ganti cover jok dari MD tech yang ada jahitannya ya ini gua beli di harga 150.000 oke nah ini dia berikutnya ada di bracket bracket monorak HR4 by Givi ya ini Givi Ori nah ini gua beli di orang komunitas Hayate di Suzuki Hayate nah kebetulan dia bisa juga nih masangin di skeweb ini sih sebenarnya ada bracketnya untuk fittingan Bajai Pulsar ya katanya nah berhubung HR4 ini udah jarang banget yang jual yaudahlah eh gua ambil aja gitu kebetulan ada yang nawarin di komunitas ini origi V sama fitting ya ini 400.000 ini kuat banget nih dudukannya dari step sini satu terus lanjut kesini untuk dudukannya dan masuk ke dalam nah ini behel aslinya dilepas ya karena dia mentok kemarau udah dicoba beberapa kali mentok disini jadi nggak bisa mau nggak mau dilepas sebenarnya sih bisa pakai peninggi ya mungkin disini ya jadi dia lebih tinggi nah otomatis nanti boxnya lebih keangkat nah tapi gua nggak rekomendasi sih mendingan kayak begini aja nah yang berikutnya terakhir sih box ini box Givi Bolt B32 kenapa gua pilih ini karena ini desainnya masuk ya untuk skeweb nggak terlalu lebar jadi proporsional banget untuk desainnya jadi dia nggak terlalu keluar pas banget sama dudukan sih fitting bracket HR4 nya Ehm untuk ubahaan lainnya sih nggak ada lagi ya paling itu aja untuk gue kan konsepnya dapetin keweb gue maunya original look jadi gue nggak mau macem makan selain part-part yang gue tambahin kayak gini Oh iya ada yang ketinggalan nih Untuk box GV B32 ini Gue beli di harga 700 ribuan Box GV ini harga 700 ribuan Ini 400 Udah 1,1 Lalu ini 200 1,3 Ini sama ini 280 ya Jadi 1580 Tambah ini 200 Jadi totalnya 1,780 Oh iya sama jok 150 Jadi totalnya 1,930 ribu Total biaya yang sudah gue keluarkan Untuk aksesoris sederhana Dari Suzuki Skywave Yang gue punya ini Oke terima kasih Oke mungkin sekian itu saja Video dari gue kali ini Silahkan like jika kalian suka dengan video ini Subscribe Dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung Bersambung Untuk Terima kasih.